Intro Awak kapal KRI Nanggala 402 diduga berada di sini. Semoga ada keajaiban. Namun sebelumnya, selamat datang di siaran militer. Channel yang membahas tentang isu-isu terkini seputar dunia militer dan peperangan di dunia. Jika dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe. Sudah hampir satu bulan sejak KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak pada 21 April yang lalu. Pihak TNI Angkatan Laut belum benar-benar menemukan satu pun tubuh dari awak kapal selam tersebut. Panglima Komando Armada Laksamana Muda TNI Iwan Isnuwanto menduga awak kapal berada di badan tekan kapal. Badan tekan kapal diduga tertimbun lumpur kawah di perairan Bali Utara. Sampai saat ini, tim baru menemukan haluan, anjungan, dan buritan dari kapal KRI Nanggala 402 di kedalaman 838 meter. Di lokasi tersebut, ditemukan juga ada kawah sedalam 10 sampai 15 meter. Tetapi, belum diketahui apa isi kawah itu. Untuk saat ini, Indonesia masih mengandalkan bantuan China untuk melakukan operasi pengangkatan kapal tersebut. Atasnya pertahanan China, Kolonel Chen mengaku bahwa pihak militer China sendiri kesulitan untuk mengangkat kapal buatan Jerman tersebut. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa pengangkatan di bawah laut yang sangat dalam adalah masalah rumit di seluruh dunia. Namun, akan tetap berupaya penuh melakukan pengangkatan berdasarkan keadaan di bawah laut. Kapal selam KRI Nanggala 402 sendiri hilang kontak saat menggelar latihan penembakan torpedo di perairan utara Bali pada hari Rabu, tanggal 24 April yang lalu, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun, belum diketahui secara pasti penyebab kapal selam KRI Nanggala 402 ini tenggalam. Kapal selam KRI Nanggala merupakan kapal selam buatan Jerman pada 1977 yang masuk cejaran TNI AL pada 1981. Saat mengarungi Laut Utara Bali itu, kapal selam berisi 53 awak tersebut terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan satuan, dan 3 personel arsenal. Terima kasih telah menonton!